. Dimulai dari Sumatera, terowongan laut dan jembatan tembus ke Malaysia, jaraknya 120 km. Indonesia dan Malaysia akan dihubungkan dengan jembatan atau terowongan sepanjang 120 km, yang dikembangkan dengan kerjasama sektor swasta. Media pemerintah Malaysia bernama pada Kamis 8 September 2022 melaporkan, jembatan tersebut akan menghubungkan Telokgong di Masjid Tanah, Melaka, Malaysia, dengan Dumai di Sumatera. Ketua Panitia Penanaman Modal, Industri, Pengembangan Wirausaha, dan Koperasi Melaka AB Rauf Yusso mengatakan, Pembangunan yang diusulkan ini akan berupa terowongan atau jembatan dan bakal memakan waktu penyelesaian 20 tahun. AB Rauf juga menerangkan, proyek yang akan dibangun dengan konsep One Belt, One Road, ini akan menjadi ikon baru bagi Malaysia dan Indonesia. Proyeknya juga akan melibatkan pembangunan infrastruktur lainnya, termasuk area penyebaran lalu lintas dan kompleks imigrasi, bea cukai, karantina, serta keamanan. Selain itu, kawasan industri baru akan dikembangkan secara bertahap di Masjid Tanah seluas sekitar 2023 hektare, kata AB Rauf. Pengembangan kawasan tersebut akan dilakukan oleh Melaka Corporation dan diharapkan juga berkontribusi pada pembukaan kota baru di Masjid Tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!